Prinsip kerja komponen optocoupler dan TL431 Jadi kedua komponen ini bekerja sama sebagai pengontrol power supply switching Kali ini kami akan membuat tutorialnya Seperti ini contoh sirkuit sederhananya Jadi TL431 ini akan kami lepas untuk menjadi bahan uji coba Jadi ini kita lihat Kami akan membutuhkan ini ya Ini ada optocoupler dan TL431 ini akan kami lepas Kemudian power supply nya akan kami hidupkan Kira-kira bagaimana akibatnya apa yang terjadi ya Jadi ini kita akan lepas seperti ini Kemudian power supply ini akan kita hidupkan dengan TL ini terlepas Apakah power supply nya bekerja atau tidak Apakah dia meledak Apakah dia kebakar Seperti itu teman-teman Jadi ini akan kita hidupkan Seperti biasa kan harus Dicolok seperti ini Dan teman-teman ini akan Kami juga metode pengukuran ya Jadi dari 220 nya harus diukur Kemudian ke 300 Kali ini kami simpel saja Langsung menuju ke Kedua komponen ini Jadi optocoupler dan TL431 Dan langkah-langkah tracking tegangan Jadi kita harus mengukur semua Jadi seperti pin-pin ini harus diukur semua tegangannya Yang ini ya Harus diukur semua tegangannya Dan kita akan melepasnya nanti ya Yang ini dia TL431 yang ini Jadi semuanya harus kita uji coba Agar teman-teman bisa paham Teman-teman pemula bisa mengerti ya Dengan uji coba ini Jadi teman-teman tidak perlu Khawatir atau apa ya Kan kami sudah uji coba Jadi kerusakan apapun yang akan ditimbulkan Akan terjadi saat uji coba di video ini Jadi kita lihat ini Kalau belum dihidupkan Dia akan 0 semua ya Jadi tegangan-tegangan semuanya 0 ya Ini AC-nya 220-nya harus kita cek dulu Jadi langkah-langkah awalnya seperti itu 220-nya kita cek seperti ini Ini belum kami hidupkan Dan setelah kami hidupkan Ini ya 220-nya ada Berarti tegangan PLN-nya sudah ada Ya prinsipnya begitu Kemudian 300-nya harus ada Seperti ini 320-nya ada ya Di elko yang besar Dan pada sekundernya Kita lihat Ada tegangan 7V Kemudian ke optokopler pin 1, pin 2 Ada semua Jadi modul ini adalah modul yang normal ya Dan ini ya Pin-pin 1, 2, 3-nya ada tegangan Kita langsung saja ya teman-teman Dan pada sirkuit primer-nya Kita lihat optokopler jika TL431-nya terpasang Tegangannya ini ya 0,18 ini ya Tegangan di kolektornya Biasanya pin 4 ya kolektor itu Dia normal Jadi sirkuit ini normal Primer, sekunder, normal Dikontrol oleh Sirkuit kedua komponen ini Jadi kedua komponen ini bekerja Jadi Sekundernya akan keluar Tegangan setelah primer-nya bagus Ini kita lepas Ini akan kami lepas Seperti ini Dan akan kita hidupkan Ini ya Kita zoom lagi dia TL431 Terlalu kecil tulisannya soalnya ya Ini dia TL431 Dan kita akan eksperimen Bagaimana jika dia dilepas Komponen ini terbakarkah Meledak Atau apa gitu ya Apa yang terjadi Ground-nya sudah kita pasang Primer, sekunder Dasar-dasarnya seperti itu Dan kita akan mencobanya Tanpa WL atau TL431 ini Apa yang terjadi Jadi ground sekundernya Seperti ini Dan ground primernya Juga seperti ini Setelah itu kita akan tracking Ini belum kami hidupkan ya Masih 0 semua Masih 0 ini 300 juga masih 0 Dan ini akan saya colok dulu Dan kita akan tracking ya Sekundernya ada Optocoupler Bagian ground Yang itu Dan ini Pin kolektornya Atau pin 4nya Tegangannya naik Yang tadinya 0,18 Dia naik jadi Sekian ya Jadi 4V Ini dilepas ini ya Tapi power supply ini Tidak apa-apa Dilepas Power supply ini Tidak apa-apa Ini ya Dia naik nih ya Jadi 4,9 gitu ya Yang tadinya 0,18 Dan kita akan pindah dulu ini Jamperan Groundnya ke Sirkuit sekunder Kita lihat Sirkuit sekundernya Bekerja atau tidak Di sini Dia 0 ya Jadi Kesimpulannya seperti itu Kalau TL431nya dilepas Sekundernya tidak akan ada tegangan Jadi seperti ini teman-teman Pin 1nya Pin 2 Pin 3nya juga tidak ada tegangan Terpilih ya Terpilih tangan Saya pindah dulu Jadi ini ya Tegangan-tegangannya pin Dari WL431 ini ya Ini 0 ya Sekunder 0 Jelas Tegangan ke WL431 ini Tidak akan ada Tidak akan ada Tidak akan ada Dan Ke optocoper Tidak akan ada Jadi seperti ini teman-teman Jadi seperti ini Dia ter Lepas ya Dilepas Dan Perbedaannya seperti ini Jadi kolektor terpasang Kolektornya Seperti ini 0,18 Jadi pin 4 ya Itu kolektor dari optocouplernya 0,18 Dan ini sebagai acuan teman-teman ya Dan kalau kolektornya Optocouplernya Dilepas Ya Dia jadi Tinggi tegangannya 4,9 Jadi seperti ini teman-teman ya Pedomannya Semoga bisa menjadi Referensi buat teman-teman Dalam mereparasi Terima kasih Sudah menonton Terima kasih